bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukurillah selalu kita curahkan kepada bagian kita nabi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan selalu kita nantikan syafaat alhamdulillah terima kasih saudaraku semuanya yang sudah mendukung kami semoga selalu diberikan kesehatan jasmani kesehatan rohani rizkyal barokah melipah ruah berhasil kata awa sehat barangnya khas amin untuk pada malam hari ini masih bulan suruh ya ini ada request dari salah satu dari saudara kita ya ini anaknya ini seru ya seru ini seru nanti anaknya ini kelahirannya malam satu suruh di malam satu suruh ngeri banget ini hasilnya ngeri ya kalau orang jawa itu ngeri jadi anak ini itu banyak banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memilikinya kalau bisa dipupu jadi anak ya ingin jadikan anak untuk dijadikan sebuah wadah karena wadahnya besar nah kejanggalan demi kejanggalan kejanggalannya dimulai sebelum dilahirkan ibunya sempat beberapa kali gak hanya dua atau tiga kali ya sering ditemui atau oleh sosok siluman ular bawahnya ular atasnya manusia seperti film indusiar ya kalau kita lihat itu seperti film indusiar mungkin bisa membayangkan sendiri dan setelah anaknya lahir nah itu sering melet-melet ya kayak seperti mirip ya jadi juga untuk makan makan itu kalau makan nasi itu gak mau kalau nasinya itu masih seger kalau nasinya sudah basi itu mau itu keluhannya seperti itu benar ya jadi kalau makan mungkin pohung nah itu yang sekarang yang seneng itu pohung ketela ketela pohung kalau makan kadang itu mengais sampah di tetangga-tangga padahal di rumah ada makanan kita gak mau dimakan kalau makanan itu sudah basi atau sudah tergeledak di tanah itu mau dimakan kalau ibarat kata itu kalau sudah kotor itu mau dimakan tapi kalau masih bersih baru dibuka gak mau itu heran dan juga ini indikasi bisa melihat bangsa goeb jadi apapun itu bisa melihat kadang juga kalau kalau dikembangkan mungkin kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan dikembangkan jadi seperti itu nah mintanya apa mintanya supaya dibersihkan bisa normal kembali ya semoga saja diberi kesembuhan agar dinormalkan kembali sudah kita hari ini bersama mas Inung sudah siap mas Inung munteng-munteng kesanain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang pernah dimimpi atau kodam terkuat dari anak ini dengan cindang-cindang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ditadilkan di mata berbeda itu aslinya yang bisa selamat matibnya di ig� akan yang bisa mengubah sekarang ini sangat поверх yang yang kebadan manusia ternyata svd barat kapasitas salam salam hal 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 Hai masuk Oh 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 waduh sanggiano jenis yang minta diwujudkan dalam bentuk aslinya tanpa tipuan tanpa apapun semuanya di tempat tipu dayanya hancur dari gulungan apa mbak banyak yang masuk yang terkuat dengan jenis sanggiano jenis yang pangket Allah hari golongan apa kotamu kotamu apa kotamu apa siluman siluman apa ular kok kesakitan kenapa tidak bisa menjadi satu disini saya kemarin anaknya kesini sama dimana saya tidak ikut tidak ikut kenapa enggak ikut saya sudah tahu pikiran dari ibunya berarti sammen ingat diundang gitu di suku di suku sukuan minta apa sesajen sesajennya minta apa yang jelas doa yang membayangkan permintaan aneh-aneh dari apa ya doa kamu doakan membayangkan aneh-aneh iya itu yang saya makan oke tuh saya minta pohon goreng pohon goreng masa ciruman ular makanya pohon goreng kesukaan kesukaan dari anak-anak saya nah ini sammen itu asingnya itu dari mana kok bisa menemui ibunya dalam lewat mimpi dan masuk ke tubuh anak ini jauh eh jauh jauh nah iya kok bisa sebelum ada peradaban ibu lahir saya sudah mengikat perjanjian dengan leluhurnya anak tersebut leluhur dari ibu atau bapak ibu ibu ini terus yang tidak bisa diputus sampai tujuh keturunan hidupnya tapi anak-anak yang lain kok enggak ya memang tidak ada perjanjian dengan yang lain yang itu saja enggak dari ibu anak-ibu ini kan punya anak lagi kok enggak seperti yang ini tidak cocok wadah dan dari energi kemunculannya karena setiap anak membawa energi yang berbeda-beda membawa wadah yang berbeda-beda pulang jadi zaman ini punya apa ibarat kata itu perjanjian dari kakek-kakeknya apa zaman kok dambas bukan bukan sih dibuka jabnya semuanya apapun yang dikatakan kebohongan Allah hatihan bawah Allah maju sini maju sini mebega arakotan kewibawaan kewibawaan ini masuk ke anak ini pengeruhnya apa milik saya milik saya anak itu milik anda anda benar siluman ular atau siluman yang lain atau hanya menjilmah sebagai siluman ular menjilmah sebagai siluman ular aslinya roh kutukan roh kutukan memang waktu dulu mengamalkan ilmu apa kok menjadi dikutuk seperti itu ilmu kebal ilmu kebal rampok nah ini pasukan banyak ini ratusan ratusan semua iblis dalam tubuh ibu ini anak ini dengan silam tersang gion dikasih tiga sepanyakan tidak bisa habis perjanjiannya hancur dan talinya putus Allah yang ada dalam ini yang saya masukkan dengan anak ini dengan anak ini perjanjian hancur dan tangannya putus Allah kenapa menyakitkan apanya yang menyakitkan kan enak perjanjian sudah tak putus nanti saya jadi betor jangan diputus oh jadi betor sekarang seperti itu tapi kan itu kan sebagai sarana tempat saya menjadi wadah untuk hidup kembali oh gitu jadi kalau anak ini dengan anak ini anda itu bisa hidup di jasad anak tersebut oke terus apa gunanya manfaat untuk anak ini apa tidak ada hanya sarana jasadnya saja yang tidak manfaatkan berarti anak ini bukan apa ibaratnya itu bukan wadahnya berorong bukan tapi hanya dari kalian yang menjelma seluman ular jika gagal menjadi berorong tapi kalau disempurnakan nanti cerita semuanya daripada jadi betor sekarang tak sempurnakan mau gimana mau nanti habis ini cerita diikuti kata-kata saya bismillah 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 bisa mengikuti kata-kata saya bismillah 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 kepalanya siapa jadi sehat semuanya menyatu bisa sinkron ilmu yang terbaru yang terupdate nah kita ngobrolnya enak-enak aja ya ini mbah ini yang saya tanya mbah yang bisa memperlihatkan anak ini alam keef siapa mbah yang wandara yang wandara yang wandara dulu yang wandara ini hidup di jaman apa mbah jauh sebelum kerajaan-kerajaan ada bang salut bang salut Atlantis pantas kok energinya ini tuh kuat bah ya tapi enggak terlalu panas putaran energinya bagus oh kuncian kuncian latifahnya sudah pas sudah pas tertata jadi anak ini tidak mau ibarat kata itu mengatakan asma-asma Allah itu kenapa banyak yang mengikut oh banyak yang mengikuti dikarenakan putaran cokro yang ada di tubuhnya itu oh cokro ini buka cakranya ini buka bukan berputar oh menarik oh menarik semua yang ada di sekitar hmm enggak mempengaruhi akal sehat begitu nah kemarin harus diarahkan dan dibebing oleh sang yang menang hmm ini kemarin tak kasih air jam jam asma itu enggak menolak saya tidak tahu air jam jam oh enggak tahu air jam jam semuanya ambilkan dulu sudah sudah kemarin tak kasih ini enggak menolak malah bilang ini obat saya ke apa awamurni oh energi murni iya saya suka saya suka saya minta bisa nanti minum di pusat di air semuanya jadi ini energi murni jadi anak itu langsung setuju gitu sincron oh langsung sincron dengan latifah cakranya oh dengan latifah cakranya nah dengan dengan itu nanti apakah negatif yang itu bisa semakin besar di keluarganya energi hatifnya iya karena tidak mengikuti anak tersebut oh kalau tidak mengikuti karena anak tersebut dibentengi oleh wawamurni hmm dan energi negatif akan mengalir ke orang yang terdekat oh berarti tidak bisa ke anak itu tidak bisa tapi anak itu terkena energi negatif dari manusia terdekat karena manusia terdekat itu terkena lingkaran pusaran cakranya oh berarti harus semuanya kasih ini semuanya semuanya yang paling dekat yang paling dekat apa rahasia katanya anak itu mau ditumbalkan sama 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 orang orang-orang ada yang ingin mau menumbalkan anak itu kira-kira ada apa dengan anak itu sukuan yang cocok oh sukuan yang cocok kira-kira orang yang menumbalkan kuat gak tidak mampu untuk membawa roh anak itu oh tidak mampu menembus saja tidak mampu menembus saja tidak mampu dia paca dari matanya sudah membunuh supranatural yang banyak anak itu oh dari matanya saja kenapa seperti itu mbak ya ada sosok jin yang menjadi supranatural untuk menghipnotis manusia itu sudah banyak dibunuh oleh anak itu sebetulnya menakutkan juga sebetulnya menakutkan ada yang ingin meminang anak itu untuk menjadikan anak orang-orang spiritual ya itu gunanya untuk apa jadikan tameng oh jadi jadikan wadah alam oh emang wadah alamnya sebesar apa mbak sebesar portal saya menuju energi laut sebesar itu itu portal anda dulu kalau sekarang portalnya baru bisa kalau udah ikram ini dan diingkir wah besar mana kalau kalau sudah dikir coba dikir dulu salam alam salam salam alam salam alam terhubung terhubung jadi anak itu apakah punya misteri tersendiri mbak ada ada apa jim korenya harus sering dikasih hawa murni untuk apa biar apa itu biar tidak mengikuti sesepuhnya oh saudaranya biar apakah jadi kalau dia kan ibarat kata itu sesuatunya itu tidak logis tidak logis seperti anak-anak kecil yang lain apa itu dikendalikan banyak mulut yang bilang anak itu aneh iya bukan aneh kecerdasannya di luar dari rata-rata manusia berapa IQ-nya sekarang 202 202 wow besar berarti anak itu cerdas udah di luar batas dari orang-orang sekitarnya berapa anak otak belakangnya nyambung belum kelenjar pintu itari iya dan kelenjar minial hanya persisa satu rabut berarti sudah besar ya sudah nyambungnya emang kalau orang zaman sekarang itu dengan IQ 202 itu sudah besar kalau di zaman anda dulu itu berapa IQ-nya IQ-nya dasar yang terhubung dengan alam 400 sampai 600 itu minimal kalau di bawah 400 kasta yang paling rendah tapi kenapa sekarang orang-orang yang di bumi ini itu sulit untuk mencapai IQ 200 bahkan sampai 400 apa penyebabnya saya tidak tahu saya berikan contoh contohnya saya saja saya oh matanya kenapa oh makanan emang ada mata dan makanan saya kenapa ya dampaknya dari situ memang ya apa yang saya makan itu ada apanya dari penglihatan dari makanan ini memancarkan energi negatif dari mata saya oh makanan dari makanan iya oh buah hau mulutnya iya belum sikatan saya makanan dari ludah dan kotor-kotoran siluman juga dimakan ya saya enggak tahu mbak apa yang apa yang adek tak makan tapi kan kalau tak ginikan kan beda jangan menolak ini saya bantu gak usah gak usah jangan jangan gak usah saya pakai ini aja awam murni oke sudah itu tugas saya ke anak situ oh iya atau saya langsung menuju portal ini langsung menuju portal ke pusat dan langsung keluar menuju portal assalamualaikum walaikum salam nah jadi pembersihan dari anak ini sangat menarik ya saya bilang dari awal menarik itu kan karena saya sudah ibaratnya sudah melihat sendiri anak-anaknya itu seperti hampal cuman kok aneh tapi anak ini gak biasa saya pernah bertemu dengan anak-anak seperti itu gak cuman sekali dua kali jadi banyak cuman kan apa ibarat kata itu ini anak ini gak biasa cuman tinggal pengarahannya aja diarahkan ke yang baik biar tidak terbawa oleh hawa-hawa negatif yang ingin mengendalikan jasadnya biar anak itu tumbuh berkembang dengan baik untuk menjadi pribadi yang baik agamanya juga baik itu tergantung siapa yang membimbing dan mengasuhnya ibunya harus paham-paham betul dengan agama diajarkan ya kalau gak paham betul ya nanti di kasihkan ke orang yang paham dengan agama maksudnya dikasihkan itu diajarkan akhirnya dibawa ke ibaratnya guru ngaji biar anaknya itu biar bisa ngaji cukup karena anaknya cerdas cukup sekian dari kami akhissalam wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh